assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh halo bunda-bunda semua selamat datang di channel dapur ma'wo ma'wo ingin berbagi resep membuat putu ayu dari bihun inilah resep-resep dan bahan-bahannya bun ini bihun tiga helai sebelini seribu rupiah satu kalau timbal nih 150 gram ini gula 150 gram tepung tapioca tiga sendok makan ini disini ada vanille ini garam ini 100 mili santan kental yuk kita masak sambil menonton tolong subscribe ya bun dengan cara menaikkan tombol loncengnya saya ucapkan terima kasih karena airnya udah mendidih kita masukkan bihunnya nah kita patah-patahkan dulu bun supaya dia jangan terlalu panjang-panjang nanti patahkan termuk kita rebus sampai molor udah bun bunnya udah molor udah lembek kita matikan apinya dulu bunnya kita masukkan biburnya kesini kita kasih gula kita masukkan panila garam masukkan santan 100 mili kita masukkan tepung tiga sendok makan tepung tapioca satu dua tiga 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 sendok makan ya bun kita aduk tak aduk rasa kita hidupkan api kompornya kita hidupkan api kompornya kue ini ya bun sangat enak sekali rasanya kita aduk sampai agak kering aja bun ini sekarang kan basah nah kita aduk-aduk sampai agak kering udah kita matikan apinya lagi udah udah kering kita matikan apinya lagi adonannya sudah saya bagi tiga sama banyak aja sudah itu akan kita warnai ini saya kasih warna berasa pandan yaitu warna hijau kita aduk ya ini dia udah hijau yang ini saya kasih warna kuning kuningnya rasa durian kalau misalnya enggak suka bahwa warna-warni ini ya bun misalnya satu warna aja misalnya pandan aja boleh tak salah ini karena saya ada dirumah warna-warni ada kuning rasa durian ada hijau rasa pandan saya kasih aja supaya dia berwarna-warni ini udah udah kuning yang ini saya kasih rasa stroberi merah merah stroberi tiga warna kita sisihkan dulu ini ya bun saya udah siapkan cetakannya cetakan kue talam ini kelapa kelapanya kita kasih dulu garam kita kasih garam sedikit kita aduk pertama ya bun kita masukkan kelapa ke dalam cetakan terlebih dahulu kita tekan-tekan kita tekan-tekan kita taruh kita kerjakan sampai selesai selesai udah ini kelapanya udah selesai kita masukkan ke cetakan semuanya kita masukkan mi mi nya ke cetakan mihurnya gini kita patatkan sedikit kita patatkan sedikit ini lah bun ini lah bun kita masukkan kita masukkan ke cetakannya dengan rapi airnya udah mendidih kita kukus selama 15 menit kita tutup udah udah matang kita angkat kita matikan apinya dulu kita matikan 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 Inilah hasilnya bun Kue putu ayu dari bihun Kalau sekiranya video ini bermanfaat ya bun Tolong subscribe ya Dengan cara menekan tombol loncengnya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih